Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha, hari ini Reysha mau review lagi salah satu aksesoris dari Oto Project dan sekarang ini gilirannya dari plug and play yaitu USB Fast Charging, pasti kalian semua udah pada tau ya aksesoris USB Fast Charging ini, tapi Reysha mau tau informasi yang terbaru terupdate kalau misalnya plug and play itu mengeluarkan USB Fast Charging yang new version, apa sih new versionnya? jadi itu kita mengeluarkan yang V2 dan juga ada yang new version buat mobil-mobil Toyota yang terbaru atau new Toyota, nah langsung aja nanti kita bakal ngeliat perbedaannya seperti apa sih sama USB Fast Charging yang sebelumnya itu, tapi sebelumnya kita mendingan unboxing dulu, kita lihat dulu packagingnya seperti apa supaya kalian, supaya make sure kalau misalnya kalian itu dapat produk yang original dari Oto Project, nah seperti bisa dilihat ini packaging untuk USB Fast Charging yang terbaru kita, di depan sini udah ada logo Oto Project, kemudian ada tulisan OEM Fit USB Fast Charging, kemudian juga ada barcode untuk scan ke App Store dan juga Play Store aplikasi kita yang pastinya, kemudian di samping sini ada produknya, ada tulisan juga ada new version with USB Type-C, dan di bawah sini ada gambar produk terpasang di mobilnya, dan juga di sebelahnya ada kelebihannya yaitu OEM Fit dan juga Smart Chip Protection, nah langsung aja tanpa maunya kita langsung unboxing aja produknya seperti apa, let's go, nah di dalam sini ada tulisan lagi Oto Project, kemudian ada USB Fast Charging, dan juga dia ini sudah Plug and Play seperti nama produk kita itu Plug and Play, makanya produk itu sesimpel ini guys, jadi cuma ini aja karena dia itu kemasangannya sudah soket plus soket, jadi nggak pakai potong-potong kabel, nah ini kita sengkirin dulu, di dalam satu plastik ini ada apa aja, langsung kita buka, ini ada si produknya, kemudian ini ada kabel-kabel dan juga disediakan kabel ties, jadi kalian nggak perlu cari-cara lagi kabel ties kan sudah disediakan untuk ikat-ikat soketnya, dan ini ada kabel soketnya nih guys, seperti tadi saya invokan, kalau misalnya produk ini itu adalah produk yang sudah Plug and Play, jadi nggak pakai potong-potong kabel karena sudah soket to soket, ini sudah disediakan soketnya, nah ini kebetulan untuk mobil Toyota, jadi sudah disesuaikan dengan kabel soket Toyota di bawahan mobil kalian, nah ini dia untuk yang USB Fast Charging yang version yang kedua atau V2 seperti saya invokan, tadi bedanya itu adalah, kalau misalnya yang pertama, dia tersedia 3 slot, yang pertama itu ke head unit, yang kedua ini dia untuk kabel USB gitu, untuk kabel handphonenya, tipe kabelnya itu adalah kabel USB, tapi kalau misalnya sekarang yang USB Fast Charging V2 ini, dia ada 3 slot, 2 slot untuk kabel handphonenya yang menggunakan kabel USB, tapi yang satu lagi itu menggunakan tipe kabel yang kabel type C atau tipe C, oke, jadi kalau sekarang itu kebanyakan handphonenya sudah menggunakan kabel yang kabel ini itu kepalanya type C ya sahabat Toto, jadi sekarang sudah bisa digunakan dan tiga-tiganya ini dia Fast Charging, jadi namanya USB Fast Charging, jadi kalian nggak perlu takut kehabisan baterai di mobil karena sudah ada ini, jadi langsung mengisi daya baterai handphone kalian secara Fast Charging, nggak pakai lama-lama dan juga dia ini dayanya itu masing-masing slotnya 3 Ampere, jadi tidak mengurangi daya slot masing-masing kalau misalnya tiga-tiganya digunakan, gitu. Nah, Risha mau info ini, biar kita lebih enak juga, kita langsung bandingin aja sama yang version pertama dan juga nanti Risha mau kasih tau yang untuk mobil Toyota terbaru, jadi bentuknya memang agak beda sedikit, ini Risha mau kasih lihat yang V1, ini tiga slot, tapi satu untuk ke head unit dan juga dua untuk yang kabel USB, jadi bedanya itu ada di slot yang atasnya ya sahabat Toto. Nah, yang terbarunya lagi seperti Risha infokan tadi, ini yang untuk Toyota-Toyota terbaru seperti Corolla Cross, Ryzee dan juga bisa dipakai di Rocky juga nih guys, karena bentuk slot dari mobil itu memang berbeda daripada slot yang biasanya, kalau misalnya slot biasanya itu dia panjang, tapi kalau misalnya untuk mobil Toyota terbaru ini dia sedikit lebih kotak dan lebih kecil, nah kita sudah langsung buat sesuai dengan ukuran slotnya, karena sesuai dengan slogan kita, kita juga menggunakan produk yang OM Fit Size, jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan, jadi sudah sesuai dengan ukuran slot bawaan mobilnya, nah ini bedanya, jadi yang satu ini yang version kedua, dia ada dua slot dan juga satu slot untuk kabel tipe C, tapi untuk yang versi Toyota karena ukuran lebih kecil, jadi dia hanya ada tersedia dua slot, tapi sama-sama fast charging, jadi nggak usah khawatir, ini ada satu slot untuk kabel USB, kabel handphone yang menggunakan kabel USB, tapi nah satu lagi, type C juga, jadi kalau misalnya untuk kalian memakai handphone-handphone yang menggunakan kabel type C atau USB, bisa langsung dipakai di USB fast charging ini, jadi aman banget nih, kalian mau pakai kabel apapun, semuanya ada slotnya, jadi aman, mau dipakai di jalan, kalau misalnya kalian abis, nggak perlu takut lagi, karena sudah ada si aksesoris yang paling hits ini, gitu. Nah, buat sahabat Toto yang bingung mau dapetin produk ini, gimana caranya, bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia, ataupun di Shopee, atau kalian juga bisa langsung datang di Auto Project Garage, retail kita, kalian bisa langsung pasang juga di mobil kalian, dan juga jangan lupa nih, kalian bisa langsung cek juga di Instagram kita mengenai semua update produk-produk terbaru dari Auto Project, jangan lupa di follow Instagram juga TikTok-nya di at Auto Project, karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana, dan juga update mengenai asesoris-asesoris dari Auto Project. Oke, segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu, dan jangan lupa like, komen, share juga video ini, siapa tau teman-teman kalian di luar sana membutuhkan informasi mengenai produk-produk ini, dan juga jangan lupa subscribe channel Youtubenya Auto Project di bawah ini, and thank you guys for watching, see you on the next video, Auto Project, bikin mobil auto keren, bye-bye!